Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita lagi ya. Semoga semua umahatnya dalam keadaan sehat walafid. Musufia boleh itu nomornya diganti jadi dua um. Nomor duanya belum ada. Musufia. Ya kemarin kita sampai mana umahat. Yang dua ini sudah selesai ya? Belum. Masuk latihan luk dua ya? Ya. Ya kita masuk ke pelajaran ke dua belas. Masih di pelajaran dua belas ya. Yang mana di pelajaran dua belas ini kita dikenalkan dengan kata ganti atau domir, kaf. Kata ganti orang kedua. Kemudian ada juga kita belajar tentang fa'il. Fa'il yang mu'anas. Terus kemudian kita belajar juga tentang isi ma'usul yang digunakan untuk mu'anas. Yakni alati yang digunakan untuk mu'zakar. Yakni al-la-zi. Al-la-zi ya. Nah kemudian kita juga belajar tentang disini itu kemarin contohnya ada kata ganti orang kedua. Yaitu kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara ya kaf maksudnya ya. Kaf adalah kata ganti orang kedua yaitu kata ganti orang kedua yang diajak bicara atau orang yang diajak bicara. Mas mu'ka ka. Nah disitu ada lawan bicara kita. Domir mu'khotob. Ya terus kemudian untuk mu'anas menjadi mas mu'ki. Kafnya berubah menjadi kas roki itu dari anti. Kalau ka itu anta. Terus kemudian kaifahalu ka ya abi. Contohnya lagi. Bagaimana kabar engkau wahai ayahku. Kalau untuk mu'anasnya kaifahalu ki ya ummi. Terus kemudian misalnya contohnya lagi. Bayi tuka jamilun. Rumahmu itu indah. Kalau untuk mu'anasnya bayi tuki jamilun. Ya terus kemudian contoh lagi. Alaka hadha kolamu ya kholid. Alaka apakah ini milikmu. Ya la, li. Yang la lurf lam itu. Kalau dia huruf kas roh berarti ada sebelumnya itu. Atau sesudahnya itu. Apa namanya ya mutakalim. Kalau disini karena dia domirnya kaf maka menjadi la. Alaka hadha kolamu ya kholid. Alaka apakah ini milikmu. Apakah pulpen ini milikmu. Wahai kholid gitu ya. Kalau untuk perempuannya. Alaki. Laki ya. Apakah ini milikmu. Apakah pulpen ini milikmu. Wahai Fatimah gitu ya contohnya. Terus kemudian kalau untuk mu'zakarnya itu. Anta. Anta mu'handi sun. Anta to'bibun. Nah itu ya. Sebagai mu'pada khobarnya. Anta sebagai mu'pada mu'handi sun khobarnya. Terus kemudian. Itu untuk mu'zakar. Ana to'libun. Nah disini juga untuk mu'zakar. Ketika tidak ada diakhir oleh ta'mar butoh. Nah untuk mu'annasnya. Anti mu'handi sun. Anti mu'handi sun. Kamu seorang perempuan adalah. Insinyur. Kamu. Yang kamu disini adalah seorang perempuan. Adalah insinyur. Anti to'bibun. Kamu adalah seorang dokter. Man anti. Siapa kamu ya. Anti mu' dari satun. Jadi ketika pertanyaannya itu digunakan untuk mu'annas. Aanti maka penjelasnya atau khobarnya itu juga menggunakan mu'annas. Mudahri satun. Afan maksudnya begini. Apabila yang depan. Isim yang depan atau mu'pada itu mu'annas. Maka khobarnya atau penjelasnya. Isim penjelasnya itu menggunakan mu'annas. Juga. Anti mu' dari satun. Anti mu' dari satun. Ya itu sama-sama. Mufrat mu'annas. Kemudian kalau untuk ana. Ana Fatimah itu untuk perempuan. Kemudian kalau untuk fa'il ya. Fa'il atau pelaku mu'annas. Itu adalah fa'il itu apa sih? Fa'il itu adalah kata benda yang terletak setelah fi'il. Ya dan menunjukkan. Dia itu menunjukkan sebagai pelaku. Pelaku dari apa? Pelaku dari fa'il tersebut. Contohnya. Khorojat Aminatu. Khorojat Aminatu. Aminah telah keluar. Kemudian Khoroja Muhammadun. Nah ini untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki tidak menambahkan tak-taknis. Tetapi kalau untuk perempuan menambahkan tak-taknis. Ya sebentar sini. Bersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar. Nah ini ya contohnya Khoroja. Di sini ada fi'il Khoroja. Untuk Muzakar dia tetap Khoroja. Khoroja Muhammadun. Nah ketika mu'anas. Maka ada tambahan tak-taknis. Khorojat. Aisyah. Atau Aminah. Atau Hindun. Khorojat Hindun. Ini ya. Ini ya. Jadi yang membedakan adalah huruf tak. Yang di sini tidak ada huruf taknya. Di sini ada. Nah kalau Khorojat Hindun. Berarti ini fi'il yang digunakan adalah untuk Mufrat Mu'anas. Nah Hindun di sini ini namanya fa'il. Nah Khorojat di sini namanya fi'il. Fi'il. Fa'il. Nah yang kalau ini. Ini adalah fa'il untuk Muzakar. Yang ini adalah fa'il untuk Mu'anas. Nah gini ya sampai sini. Pahami insya Allah mudah masih. Ya baik. Kita lanjutkan berikutnya ya. Terus kemudian kemarin kita juga belajar tentang tak yang berakhiran ini ya. Yang dia berakhiran. Nah ini misalnya ada fi'il seperti ini. Zahabat. Zahabat. Zahabat pakai sukun. Kemudian di sini ada isim yang ma'rifah. To li batun. Ya to li batun. Nah di sini huruf tak sukun ya. Karena bertemu dengan huruf sukun sehingga tidak dibaca. Tidak bisa dibaca ya maksudnya. Maka ini susah untuk dibaca. Maka menjadi. Jadi apa? Zahabat. Zahabatil. Zahabatil. Karena al-Islamnya sams ya. Maka masuk ke dalam to bertasdid. Zahabatil to libatu. Nah sama ini fa'il. Ini fa'ilnya. Nah gitu ya. Terus kemudian kemarin kita udah belajar tentang isim mausul ya. Aladhi dan alati. Kalau aladhi itu digunakan untuk mufrat mudhakar. Baik dia yang berakal maupun tidak berakal. Namanya isim mausul. Kata sambung. Kalau alati adalah isim mausul yang digunakan untuk mufrat mu'anas. Mufrat mu'anas. Kalau yang ada taknya itu berarti mufrat mu'anas. Dia kalau aladhi berarti untuk mufrat mudhakar. Ini sama-sama digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Contohnya kalau isim mausul yang berakal untuk muzhakar. Contohnya. Kemarin ya ada itu al-fatah. Al-fatah. Al-fatah ladhi khoroja al-an ibn ammi. 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 Ini ada huruf jarinya. Ya. Pemuda yang keluar. Yang keluar sekarang. Jadi khoroja di sini adalah yang. Yang keluar sekarang adalah anak dari paman saya. Nah seperti itu. Terus kemudian. Ini aladi untuk mudhakar. Sekarang alat yang untuk mu'anas. Al-fatah itu ya. Kalau mudhakar berarti al-fatah. Yaknya di sini adalah alif. Alif lazima dia. Ya. Al-fatah. Isim maksur. Kalau untuk mu'anas itu menjadi al-fatah tu. Nah seperti ini. Al-fatah tu l-lati. Al-fatah tu l-lati. Sama ya. Ini disamain aja. Khoroja. Khoroja til'an. Bintu. Amin. Kenapa bintu? Karena di sini al-fatah. Maka dia menggunakan bintu. Kalau di sini al-fatah tu ya. Kalau di sini al-fatah berarti menggunakan ibnu. Karena di sini al-fatah tu. Al-fatah tu maka di sini menggunakan bintu. Kemudian dia. Isim mausulnya menggunakan alati. Alati digunakan untuk menyambungkan. Atau katasamu yang digunakan untuk mu'frod mu'anas. Kemudian di sini khoroja til. Karena bertemunya dua sukun. Sehingga taknya diharokati kasar. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Nah close dulu ya. Nanti silahkan dilihat di rekamannya. Ini apa. Ada di rekamannya ya. Kita masuk lagi ke pelajaran tadi. Ke kitabnya. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua ya. Jadi disuruh mengerjakan seperti contoh di sini. Aina kolamukaya abi contohnya. Aina kolamukaya ummi. Ini harusnya kolamuki ya. Karena di sini adalah ummi. Oke. Silahkan. Yang pertama baca ummi Rifda. Yang pertama. Oh ummi Rizky ya. Ummi Rizky silahkan. Baik Ustazah. Nama satu ya Ustazah. Enam. Ada contekannya. Hapus dulu ya contekannya. Biar. Biar gak bisa nyontek. Kita udah ada contekannya Ustazah. Oh sudah. Ummi Sina. Ummi Sina udah selesai. Udah alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi langsung ke sini Masya Allah. Masya Allah. Ya. Silahkan ummi. Ya. Satu. Indah ke kolamun ya Muhammadu. Kemudian bentuk mu'anasnya. Langsung di. Apa? Terjemahkan ummi. Oh langsung di. Terjemahkan. Iya. Nah. Apakah ini. Pulpoin milik. Milikmu ya wahai Muhammad. Ahsan. Bentuk mu'anasnya. Indah ke kolamun ya aminatun. Aminah. Taknya. Aminatuh. Aminatuh. Ya aminatuh. Limada aminatuh. Lianna. Karena aminah adalah nama orang. Dan dia termasuk isim Goiru Munsori. Nama orang untuk perempuan. Dan dia termasuk isim Goiru Munsori. Jadi dia tidak bertanwin. Karena diakhiri oleh Takmar Butoh. Jadi yang berubah di sini. Apanya. Domirnya. Yang pertama dia kitabnya Ka. Untuk Mufrat Mudakar. Kemudian di sini adalah Ki. Untuk Mu'anas. Mu'anas. Ya. Itu aja yang dirubah. InsyaAllah. Warakallahu Fitoi. Mbak Daha. Silahkan. Mbak Daha. Diartikan. Mbak Mustafa. Mbak Rizki ya. Tadi udah diartikan belum? Yang dua. Belum ya? Belum. Yang itunya. Yang perempuannya belum. Oh yang perempuannya. Silahkan. Apakah ini milik. Bulpen ini milik. Milik Anda. Milikmu. Wahai Aminah. Nah. San. Ya. San. Berikutnya. Umi Sofia. Umi Sofia. Aina bayi tukaya ustadzi. Di mana rumahmu wahai guru. Wahai pak guru. Di. Ada apa ini di sini um? Ada. Apa. Dombir ana ustadzi. Ya. Mutakalim. Jadi. Wahai guruku ya. Di ulang. Di mana rumahmu wahai guruku. San. Ya. Untuk manasnya. Aina bayi tukaya ustadzi. Ahsan. Di mana rumahmu wahai bu guruku. Ya. Mutakalim. Ya. Yang berubah di sini adalah. Yang awalnya ustadzi. Ustadzi. Kemudian dia berubah menjadi ustadzi. Ada di sini untuk manas. Di sini juga. Kitabnya untuk manas. Ayo. Silahkan berikutnya. Bunda Rifda. Di ulang. Bunda. Jauh sekali suaranya ya. Cicil sekali. Ahazah. Ahazah. Ini ada alif lam samsiah. Berarti langsung masuk bacanya gimana Bunda? Ahazah. Ahazah daftaru. Ahadat. Ya. Disekunkan. Masa kedal. Kan samsiah. Jangan dilupakin. Jangan dilupain ya. Yang samsiah yang di awal-awal itu. Ahadat daftaru. Ahadat daftaru. Laskar ya. Laskar. Ya. Ya. Ya Ali. Ya Ali apa? Ya-nya? Ya Ali. I. Ayo. Apa Bunda? Ya. Tinggal satu lagi berarti. Kalau I salah. Ya salah berarti tinggal satu yang betul. Apa? Ya Ali. Bunda jangan bingung. Ya Ali. Ya. Kalau di depannya itu ada huruf Nida. Ya. Isim setelahnya ketika ini. Apa? Isim alam. Isim alam itu nama orang yang udah diketahui. Berarti dia mabeni dengan domah. Jadi sini harokatnya pasti domah. Baik itu yang dia ada harokatnya domah tayin maupun domah saja. Contohnya yang domah tayin apa? Ali. Muhammadun. Ya. Terus kemudian ketika ada ya Nida. Nah ini huruf Ya Nida. Ini pelajaran di awal-awal. Empat atau lima kalau nggak salah. Nah disitu langsung dibuang tanwinnya ya. Jadi tinggal Du. Ya Muhammadu. Ada pun ketika nama itu adalah misalnya Usama Tu. Ya. Usama Tu. Ini tidak bertanwin ya. Nah ketika dimasukin Ya Nida dia tetap. Ya Usama Tu. Gitu ya. Jadi kalau ada nama Ali. Yasir. Terus kemudian banyak lagi ya. Apa namanya. Zaid. Atau Zaidun. Yasirun. Umarun. Ya itu semuanya dihilangkan tanwinnya. Menjadi domah saja. Ya Bunda. Coba artinya apa? Apakah ini nggak berdengaran Bunda? Berdengaran semuanya. Oh iya. Dekatkan dikit. Iya Bunda. Apakah. Apakah ada apa ada? Buku tulis. Iya kalau itu. Dalika. Kalau ada ini. Apakah ini. Daftaru apa? Buku tulis. Ya. Buku tulis. Jangan lupa sambil dicatat. Buku tulis. Laka. Laka apa tadi? Milik. Milik ya. Kalau ada K nya berarti milikmu. Kemudian. Ya Ali. Ya Ali. Wahai Ali. Coba dirangkai lagi Bunda. Apakah ini. Ini buku tulis. Milikmu. Ya Ali. Iya. Entah. Iya. Kemudian Mu'anasnya. Tinggal dirubah domirnya. Kitabnya. Ahadzadaftaru. Ahadzadaftaru lakiya. Fatimahnu. Ya. Ahadzadaftaru lakiya. Aminatu. Ya. Ingat ya. Ini semuanya. Tidak ditanuin. Ketika ada ya. artinya sama ya yang beda cuman kenapa hadha tidak berubah menjadi hadihi karena hadha disini kembalinya kepada daftar daftar termasuk mufrat mudhakar maka isim isaruh yang digunakan adalah mufrat mudhakar juga sama jadi bukan ahadihi daftaru bukan tapi tetap walaupun disini digunakan ditujukan untuk mufrat mu'anas jadi hadhanya ini tidak berubah karena dia mengikut untuk isim setelahnya ini daftaru silahkan baik mustahak min aina anta ya ahi artinya umi dari mana kamu ya saudaraku asal insyaallah kemudian berubah jadi min aina anta ya uhti muntas artinya dari mana kamu ya saudaraku saudara perempuan saudari saudari iya nasyaallah berikutnya silahkan umi tini umi tini nomor lima yaudah aja aina abuka eh bukan ya anta mariam iya bener betul aina abuka ya 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 khalid iya nah khalid disini dalnya harokatnya apa umi khalidun khalidun apa khalidu eh khalidu ya iya khalidu ya pokoknya kalau ada isim munsorif munsorif itu yang bertanwin ya kalau ughairu munsorif itu tidak bertanwin kalau ada isim yang bertanwin di depannya ada huruf nida namanya ini yak nida munada ya untuk memanggil wahai artinya seperti itu nah isim setelahnya ketika dia sudah diketahuin apa disini adalah nama orang ya aklam maka domah saja tanpa tanwin ya nah seperti itu seperti yang sama tadi muhammadun menjadi ya muhammadu ya aliyun menjadi ya aliyu ya tanpa tanwin ini juga sama khalidun menjadi ya khalidu tanpa tanwin iya artinya dimanakah ayahnya ya khalidu ayah tanya disini artinya apa umi apa sih ya abu ayahmu abu kaya ayahmu dimanakah ayahmu ayah khalidu sekarang untuk mu'anasnya bagaimana ayahmu ayahmu abu ayah khadijah nah disini khadijahnya haruka terakhirnya apa umi apa nih ya khadijahnya ya khadijahnya kalau huruf atau nama orang yang diakhiri dengan takmar butoh ya nama orang yang diakhiri dengan takmar butoh maupun tidak takmar butoh ya nah nama perempuan ya disini nama perempuan itu dia tidak ada yang harukatnya kasar umi jadi harukatnya cuma dua domah sama fathah nah kira-kira disini harukatnya apa domah domah tanwin ya khadijah karena awalnya juga ini khadijah itu termasuk isim yang tidak bertanwin walaupun dia tidak ada huruf dia tetap awalnya itu tulisannya dengan khadijah 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 iya dia tidak bertanwin beda dengan muhammad tadi kalau muhammad tadi kalau dia berdiri sendiri itu menjadi muhammadun ada tanwinnya kalau khadijah dia tidak ada tanwinnya gitu ya umi ya karena perempuanan dia nama orang artinya tadi apa umi ya apa dimana kak ya di apa ya sana adanya khadijah ya dimana kak ayah khadijah bukan ayahnya khadijah tapi ada kanyakinya ayahmu ya dimana kak ayahmu wahai khadijah gitu ya umi ya insyaAllah asan barakallah berikutnya ke umi hana umi hana ada umi hana umi hana gak ada berarti umu kenta sekarang hai anta maril tu maridun ya maridun ya koli artinya apakah kamu sakit wahai pamanku ya asa lanjut muanas muanasnya anti maridutun ya polati iya insyaAllah apakah apakah kamu sakit wahai tantaku ya ustadzah kolati tantaku iya muntazah masyaAllah paham ya berarti kalau muanasnya disini ada takmar butohnya kalau muzakarnya tidak ada takmar butohnya ya maridun sama maridutun muntazah munur silahkan jazakillah hai dimanakah rumahmu wahai pamanku muanasnya dimanakah rumahmu wahai tantaku bukan berarti ini kan istadzah bintuka kan nomor 7 bintuka ya iya oh iya benar aina bintuka dimanakah anakmu wahai pamanku kemudian muanasnya aina bintuki ya amati dimanakah anakmu wahai tantaku iya ini karena hurufnya sama ya antara bak nuntanya bisa baitun bisa ini tapi masa iya enggak tahu rumah pamannya sendiri apakah laptop awalnya boleh iya karena memang sama ini hurufnya baitun bisa bintu bisa ya kan ya umi oh enggak enggak ini ada 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 insyaallah baik lanjut berikutnya nomor sembilan enggak ada balik lagi ke satu baik alaka ahun ya hamidu apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai hamid kemudian bentuk muanasnya alaki ahun ya suadu apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai suad suad itu perempuan ya iya perempuan perempuan suadu ya kalau di ini di arab suad itu perempuan ya ada juga di syakoh kita berama beliau syakoh suad itu perempuan berikutnya silahkan apa yang kau miliki wahai saudaraku apa yang kau miliki wahai saudariku asal lanjut masya Allah mirisnya artinya apa coba assalamualaika selamat selamat natas wahai ayahku untuk mana sih ya umi assalamualaiki ya umi ya ya nah bersan assalamualaiki ya umi sayyip kita ke nomor berikutnya atau samarin berikutnya ya anith fa'ila fi kulli minal jumala il atiyati jadikanlah fa'il ya dari semua jumlah atau ya dari seluruh jumlah dari jumlah-jumlah berikut fi kulli minal jumlah il atiyati ya yang pertama ini disuruh merubah fa'ilnya ya kalau yang awal contohnya ini khoreja muhammadun minal bayti kemudian mu'anasja khorejat aminatu minal bayti ya khorejat muhammad muhammad telah keluar dari rumah aminah telah keluar dari rumah gitu ya insyaallah jelas ya silahkan umi oh dibacanya dari itunya dulu ya namanya dulu ya sudah dulu iya dari manud dari fa'ilnya ya kalau jumlah fi'il fa'il berarti fa'ilnya dulu nah disini di yang apa namanya itu pelatihan ketiga ini kita sudah dikenalkan lagi dengan fi'il fa'il jumlah fi'liyah ya namanya jumlah fi'liyah ketika apa namanya ada atau kalimat yang didahuli dengan fi'il ya namanya jumlah fi'liyah terus kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya ya fa'ilnya nah nanti tergantung mu'anas atau mu'zakar baik silahkan berikutnya Umi Dewi ya dokter Dewi yang nomor satu ya dokter Dewi nomor satu Zahabah langsung disambungnya gimana Umi Zahabah Zahabah dibaca gak ya iya mimnya itu dia Al-Qamariyah apa Asyamsiyah Mariah ya kalau Al-Qamariyah berarti lamnya di baca iya jadi bagaimana Umi Zahabah muda risu ilal fasli nih artinya Zahabah itu pergi ya telah pergi muda risu itu murid ya kebalikannya Pak Guru telah pergi Pak Guru kita ke kelas iya Pak Guru telah pergi ke kelas kemudian mu'anasnya Zahabah muda risati nah ini hati-hati hati-hati kalau dia fa'ilnya mu'anas berarti fi'ilnya harus mu'anas nah tadi untuk menjadikan fi'il itu mu'anas mufrat mu'anas itu dengan menambahkan apa Umi tadi menambahkan yang awal tadi kita bahas ya itu aku huruf tak iya tak sakin tak tak nissa kinah yang menunjukkan dia adalah mu'anas Zahabah Zahabah nah disitu ada aliflam ada aliflam komariah sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca maka bagaimana jadinya itu tadi jadinya langsung Zahabah apa ya tadi udah diterangin lupa Zahabah dikasroh ya tak ingat menjadi kasroh Zahabah dikasroh karena berteman dua sukun Zahabah berarti langsung sukun terus Zahabatil Zahabatil Mudarisati kenapa Mudarisati kenapa ti kan dia gak ada huruf jar dia berubah jadi kasroh kalau di depannya ada huruf jar huruf jar oh ya kalau fa'il itu selalu marfu fa'il selalu marfu tanda marfu ketika isi mufrut adalah dengan domah ya fa'il itu selalu marfu tanda marfu untuk isi mufrut adalah dengan domah itu mungkin tak ingat langsung insyaallah iya coba jadi gimana jadi Zahabatil Mudarisu kan perempuan kan perempuan jadi ada apanya kalau Mudarisu kan laki-laki nah tadi kan ini untuk Mudakar ya ini yang depan ini ini untuk Mudakar ya nah terus kemudian kita disuruh merubahnya ke Mu'anas Mudarisatu iya Mudarisat Asan iya Umi betul jadi Zahabatil Mudarisatu Ilal Vasli Muntazah Asanti artinya sama ya yang satu untuk laki-laki yang satu untuk beramah tapi berikutnya silakan nomor lima kumit ini nomor dua ya Jahabat Adi Ilal Mustafi Ilal Jahabat Abi Ilal Mustafi ini ya oh iya Mustafi 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 kenapa Mustafi Mustafi ini namanya isim maksur isim maksur isim yang diakhiri dengan alif lazimah ketika dia diawali ada huruf jar di depan ya maka dia tidak berubah jadi kasrohnya itu mukod daroh tidak terlihat umi tetapi tetap secara irop ya kalau nanti kita belajar irop dia iropnya dengan majerur tapi disini harokatnya tetap hadha jadi ilal mustaf al walaupun ada huruf ilah disini tetap dia dibaca fa mustash fa ketika dia marfu juga dibaca mustash fa bukan mustash fu tetap dia ini tidak berubah walaupun dia istilahnya apa dia marfu tetap mustash fa mansub dia tetap mustash fa majerur dia juga tetap mustash fa gitu ya artinya umi apakah ayahmu pergi ke rumah ayahmu telah pergi ke rumah sakit iya ayahmu bi ini apa ada yak sukun ini sini apa umi ayahmu pergi ke rumah sakit abi abi itu bukan ayahmu tapi ayahku karena yak sukunnya adalah yak muta kalim yak muta kalim disini dari demir apa awalnya anak nah ketika dia bersambung menjadi mudafun ilaih dia berharokat apa namanya menjadi yak sukun maksudnya baknya ini menjadi kasro karena ada yak muta kalim yak abi kalau ayahmu itu abuka atau abuki nah itu baru ayahmu kalau abi itu ayahku karena disini yaknya menunjukkan muta kalim menunjukkan saya jadi gimana artinya abu sama abi ya abu kalau abuka seperti ini tulisannya abuka ini baru ayahmu tapi untuk laki-laki ya yang kita ajak itu bicara itu laki-laki tapi kalau abuki ini ini untuk perempuan lawan bicara kita perempuan ayahmu tapi lawan bicara kita adalah perempuan kalau ini ayahmu untuk yang kita ajak bicara adalah laki-laki nah sekarang kalau abi berarti disini ini adalah ayahku iya ayahku kalau abun saja ayah seluruh ayah di dunia namanya abun atau al-abu gitu jadi jadi beda yang disandarinnya beda maknanya kalau bersandar dengan yak mutakalim juga beda kalau bersandar dengan hitop kaf kitop juga beda itu ya umi beda artinya masya Allah enggak apa-apa umi abi berarti artinya gimana abi ayahku sudah pergi ke rumah sakit iya ayahku telah beri ke rumah sakit nah sekarang disini diganti ke muanasnya menjadi yang diganti nah kan dahaba ya untuk mutakarnya nah sekarang kita ubah ke muanas kalau untuk muanas tadi ditambahin dengan apa coba yang dilihat di atas pakai tak pakai pakai tak sukun tak nis sakinah namanya tak sukun atau tak nis sakinah jadi jahabat mumtaz jahabat jahabat abi abinya dirubah jadi perempuan lawannya abi lawannya abi umi umi iya umi mustafi 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 mustafinya gak usah berubah-ubah iya iya tetap mabani dia tetap tetap mu'rab tapi dia tetap iya mustafi iya muntaz insyaallah ibuku telah pergi ke rumah sakit berikutnya silahkan umi umu kenta berarti umu ana umi ana umi ana iya 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 coba ayo semangat semangat nomor tiga umi ini jelasah ya jelasah 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 toliba nah disini ada aliflam aliflamnya dia komariah apa syamsia umi komariah ya komariah jadi kalau aliflam komariah bagaimana itu jelasah kemarin apa syamsia dulu jelasah toliba ini aliflam syamsia ya jadi di atas to'nya ada tashiditnya jelasat kalau di wasol jelasat tol toliba iya nah seperti tadi yang dibilang ya setiap fa'il itu selalu marfu' ya fa'il atau subjek ya yang menjadi pelaku itu dia selalu marfu' karena ulang lagi kalau isim mufrod itu marfu'nya tandanya alamatnya tandanya atau alamatnya haruka terakhirnya itu dengan domah jadi kita bisa mengetahui isim sebuah isim itu marfu' mansub atau majerur itu dengan tandanya kalau isim mufrod itu marfu'nya tanda yang bisa kita lihat adalah dengan domah itu sudah kaedah untuk fa'il itu dia selalu marfu' ini fa'il marfu' itu domah selalu domah marfu' untuk isim mufrod tandanya dengan domah karena nanti ada isim musana ada isim jama' mudhakar salim ada isim jama' mu'ana salim ada jama' taksir kemudian ada apalagi isim maksur ada isim mankus ada asma' ul khamsah nah seperti itu ya jadi yang perlu diingat ketika ada fa'il ada fa'il disini ya dia selalu marfu' untuk isim mufrod marfu'nya dengan domah nah berarti disini harokat baknya bukan bak tapi domah bu ya atau libu jalasat jalasat tolibu saunya panjang kan jalasat jalasat tolibu jalasat tolibu fil pasli iya fil pasli artinya jalasa jalasa duduk ya bukan iya ahsanti duduk siswa itu tolibu murid ya siswa telah duduk murid itu duduk di fasli kelas ya di dalam kelas jalasat tolibu fil pasli murid itu telah duduk dalam kelas duduk di dalam kelas nah itu sekarang untuk mudhakar nah sekarang untuk mu'anasnya bagaimana yang dirubah adalah fi'il dan fa'ilnya fi'il jadi jalasat jalasat ya iya jalasat masya'al jalasat jalasat tolibu tolibu ya nah tolibu kalau laki-laki kan atau mu'zakar kan at tolibu nah kalau mu'anas jalasat tolibai tolibat tolibat tolibatuh jalasat tolibatuh tolibatuh ya tolibatuh fil pasli nah kemudian karena disini tadi kalau sukun ketemu sukun gak bisa dibaca terus tanya diharokati apa Umi patah ya paslu paslu gitu doma jalasat bukan tak yang disini jalasat disini jalasat jalasat tak sukunnya disini kan ketemu dua sukun jalasatit jalasatit tolibatuh jalasatit tolibatuh tolibatuh asati ya insyaallah warakallahu ya berikutnya terima kasih baik khoroja akhi minal bayti telah keluar saudara lelaki dari rumah khorojat khorojat ukti minal bayti telah keluar saudara ku saudariku 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 perempuanku dari rumah iya umtazah masha'allah barakallah ya mudah ya insyaallah nah itu tadi kita belajar tentang fi'il dan fa'il yang mana disini ada fi'il kemudian dia juga ada fa'il ada fi'il ada fa'il ada fi'il ada fa'il ya selalu seperti itu entah itu nanti fa'ilnya terlihat nah ini kalau ini dohir ya nampak bisa kita lihat ada nanti yang fa'ilnya tidak terlihat namanya mustatir atau tersembunyi nah kalau ini gampang karena apa fa'ilnya terlihat contohnya muhammadun al-mudarisu abi at-talibu ahi nah ini semuanya kelihatan ya sama kayak yang ini tadi aminatu al-mudarisatu ummi at-talibatu kemudian uhti nah itu semuanya nampak atau terlihat nah itu tadi adalah jumlah fi'liyah ya ini jumlah yang diawali oleh fi'il ya tak mal ya li perhatikanlah berikut ini jalasat tolibatu jalasatit tolibatu nah tadi udah ya kita ini nah karena yang pertama ini hurfnya sukun ketemu dengan sukun maka tidak bisa dibaca maka dia untuk fi'il itu diharokati kasroh padahal fi'il itu tidak pernah atau tidak bisa tidak boleh diharokati kasroh ya jadi karena ini harokat kasrohnya kasroh arit kasroh pasroh asli ya kalau asli itu yang gimana kalau asli itu yang misalnya pasli nah disini ini ini baru harokatnya asli nah seperti itu ya keterangan penjelasannya ya tapi sini ada yang mau ditanyakan Umahat Mi Hana Mi Tini ada yang ingin ditanyakan ya ini aduk terlalu tinggi jadi nanyanya enggak Umi bisa kok tadi Masya Allah bagus jawabannya Insya Allah paham Insya Allah ini menduga ngejar sampai bisa susah ya kita lanjutkan Ikro Jumal Al-Ati Ikro Jumal Al-Ati silahkan yang pertama selanjutnya Umur yang nomor satu 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 nomor satu siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang Ibn Ibn Amni anaknya Pak Man saya anak laki-laki Pak Man saya ayo Pak kembali lagi ke Umir Rizky nomor dua manil fatatu manil fatatullati horajat min bayitikal anak ya muhammadu ya bintu kholati ya bintu kholati kholati siapakah pemuda siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai muhammad ia adalah anak perempuan kholati kholati bibi eh bibi ya iya adalah anak perempuan bibi berikutnya silakan limanil miftah limanil miftah alladhi alal maktabi milik siapa kunci yang ada di atas meja huwa huwa lil mudarrisu walil mudarrisi dia milik guru mtazah msha'allah iya lanjut berikutnya mirif sa'ati limanis sa'ati alati lagi alati limanis sa'ati lati lima sa'ati lati alas sariru ada huruf hujar alas sariri ya ada huruf hujarnya jadi rohnya rohkatnya kasroh hiya hiya li zaw ji ah uhti hiya li zaw ji uhti artinya umi liman lima sa'ati limanis sa'ati sa'ah apa artinya sa'ah ini hari ibu sekolah jam man se'ahati man se'ahati man se'ahati man li artinya apa li liman liman milik si siapa kan li milik man siapa ya man jadi ini ada dua kata ada li ada man lima nisa'ati milik siapa jam tangan atau jam yang yang apa umi alas sariri di atas tempat tidur ya di atas tempat tidur ini dia li zawji uhti gimana dia milik milik saudara perumpuan saya li zawji milik suaminya kan ada zawj ya zawj itu suami suaminya saudara perempuan saya gitu ya limani sa'ati lati alas sariri milik siapa jam yang ada di atas kasur ini atau kasur itu dia 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 kembali hianya kembali ke asah dia li zawji dia li zawji jinya ini kasro karena ada huruf li di depannya li zawji uhti uhti itu sebagai mudofun ilai dari zawj ya li zawji uhti kemudian juga dia beridofa dengan ya mutakalim dia adalah milik suami atau milik suami saudara perempuan saya gitu ya umi ya masyaallah barokallah fikuna jami'an baik kita besok lanjutkan lagi di pelajaran yang apa di tamer yang ke-6 ya sya'al ta'ala cukup hari ini dulu pelajarannya semoga yang sedikit ini dipahami dan jangan lupa dimurah aja terus jika ada pertanyaan silahkan silahkan mungkin yang yang ikro tamer ikro ke-5 bisa kirim FN yang sahabat-sahabat untuk boleh 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 iya yang belum terbaca tadi silahkan apa takutnya mereka belum paham iya silahkan boleh umi ya ke grup ya FN dibaca jadi diartikan seperti yang tadi jadi kita semua ngerti insyaallah iya begitu ya umat sekalian kita cukupkan halakupada sore hari ini semuanya sedikit ini bermanfaat dan jangan lupa di merajaah kembali ya agar semakin toksih semakin memahami pelajarannya Allahumma ini ya salam buat semua uftisina sayonara sayonara dokter Dewi kebiasaan terakhir doang bisa bukanya terakhir doang ya 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 enggak selamat menikmati